Hai ganti olian Max olinya berapa banyak pilih olinya seperti apa dan berapa banyak kita isinya dan tempat ngebuang olinya dimana Yuk kita bahas langsung di motornya sebelum kita ngobrolin cara ganti olinya milih oli itu gimana sih karena banyak teman-teman yang Oh saya suka pakai oli ini oli itu karena ABC sebenarnya kita cukup melihat dari oli anjuran dari Yamaha kalau untuk n-max itu dia dianjurkannya 10w40 cuman teman-teman nanti ada yang senang ah saya mau pakai 5w 40 dan lain-lain sebenarnya kalau kita lihat dari oli-oli zaman sekarang ini ini olinya disebut dengan oli multigrain kalau kita lihat dari kemasan Yamalub ini di sini ada tulisan 10w40 kenapa multigrain karena ada dua angka 10w ini berarti 10w nya itu winter 40 itu base grade atau grade kekentalan dasar si oli yang dibutuhkan oleh si motor jadi 10w itu adalah kekentalan oli itu di berapa sih saat di 0 derajat Fahrenheit ini berlaku seperti oli 10 di 0 derajat Fahrenheit yaitu di minus 17,8 derajat Celcius kekentalannya 10 karena kita enggak ada musim dingin jadi sebenarnya kita enggak perlu perhatikan angka yang di depan cuman kalau nanti teman-teman yang mau touring keluar negeri ada musim dinginnya ini harus menjadi perhatian saat dia di kondisi dingin di 0 derajat Fahrenheit ini oli itu tidak menjadi lebih kental karena semakin dingin fluida cairan akan lebih kental seperti es jadi batu ya jadi es batu jadi angka depan ini juga ada di sini dari film ada 5w40 10w40 yang paling penting itu angka belakangnya 40 teman-teman mau pakai yang 5 mau pakai yang 10 mau pakai yang 15 terserah yang penting angka belakangnya itu 40 karena permintaan oli si Nmax ini grade olinya di 40 sekarang buang olinya dimana dan isinya berapa kita lihat di motornya jatuh olinya jadi kita mau buang olinya nih kapan buang olinya yaitu kapan kita ganti oli biasanya secara berkala itu baiknya diganti antara 1500 sampai 2000 km kalau saya motornya udah bore up terus ada yang udah stroke up juga untuk Nmax nya itu saya lebih memilih pergantian oli per 1500 km cuman untuk motor standaran sampai 2000 pun nggak masalah sekarang dimana sih tempat pembuangan oli si Nmax itu punya dua tempat pembuangan oli satu di sebelah nomor mesin di sini ada kunci 12 kita pakai kunci shock 12 di sini untuk buang nah pembuangan ini kita kalau kita buang dari sini tuh buangnya nggak bener-bener terbuang semua saya lebih senang membuang di bagian bawah sini nah di bawah bagian bawah sini tuh dia menggunakan kunci 17 mm saat kita buka juga disitu nanti ada saringan oli ada tip yang sangat penting dengan pengalamannya ini bisa dibilang perih mudah-mudahan teman-teman nggak usah mengalaminya jadi sebelum kita buang oli pastiin tutup tutup oli atau tempat pengisian si dipstick kita buka dulu soalnya kalau tempat pengisian oli nggak dibuka tiba-tiba oleh dibuang nggak bisa diisi oli ke dalam mesin asli konyol asli konyol dari situ baru kita buang olinya setelah kita buang buang oli kita ambil saringan filter oli yang di bawah kita bersihin pakai karbator cleaner lalu kita pasang kembali lalu kita isi olinya isi olinya berapa sih sebetulnya jawabannya ada di dipstick sendiri kalau teman-teman lihat di bagian depan ada tulisannya malup di bagian belakang ada tulisan 900 cm kubik yaitu 900 ml 900 ml itu mungkin yang teman-teman tunggu tadi isi olinya tuh berapa isi 900 cuman tetap menjadikan sebuah kebiasaan saat kita udah isi kita colok dipsticknya lalu kita angkat kita lihat sudah penuh atau belum kalau overfill buang lagi karena apa kebanyakan itu nanti akan mengakibatkan motor jadi lambat dan bisa jadi kerusakan sebenarnya karena crankshaft kerjanya lebih berat kalau kurang sedikit okelah tapi sebisa mungkin pas banget dan jangan lupa tadi ganti olinya di 1500 atau 2000 km kelasnya lebih prefer 1500 isinya 900 mili olinya 10w40 minimal oli grade yang kedua itu 40 depannya terserah teman-teman deh yang penting oli 40 selesai deh ganti olinya belum selesai oke sebenarnya karena di motor NMAX ini ada timer oli yang suka kedip-kedip si oil trip kalau kita lupa reset bahkan kalau sampai di lampu udah kedip-kedip berarti kita udah kelebihan dari 2000 kg untuk ganti olinya jadi pastiin setiap kali ganti oli itu di reset jangan sampai kita baru-baru pakai sebentar tiba-tiba kedip-kedip caranya gimana caranya gampang di pencetan select di sebelah kiri di MID itu kita pencet-pencet sampai kita ketemu oil trip dari situ kita pencet tombol sebelah kanan yaitu reset sampai kedip-kedip sini angkanya dari sini kita pencet lagi sampai angkanya menjadi nol di sini oil trip udah nol berarti udah sip untuk dipakai nggak akan kedip-kedip sampai kita kelewatan waktunya ganti oli oke mudah banget kan inget selalu di reset kalau nggak tahu atau nggak tahu caranya tonton video saya lagi atau tanya teman-teman atau mekanik yang tahu caranya Oke jadi kesimpulannya tadi ganti oli itu lebih enak per 5.500 kg untuk motorbore apaan motor standaran juga boleh tapi di 2000 kg juga oke itu infonya terima kasih buat teman-teman yang selama ini udah nongkrongin channel saya kalian semua luar biasa dan bagi teman-teman yang baru saja nongkrongin channel saya jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng dan pencet ting-ting-ting agar teman-teman terlalu notifikasi bulaman ada tips-tips lainnya dan video perjalanan saya Oke jangan lupa tinggalin jejak berupa thumbs up sampai jumpa di video berikutnya bye bye